Datangkan gue kesini mau ngomong baik-baik sama lo, tapi lo gak usah nantang dengan aneh seperti ini Lo yang nantangin gue Lo yang baru menyadari kalau ternyata saat ini Omar Risma benar-benar sayang sekali terhadap anak-anaknya Walaupun arga dana saat ini yang jauh dan dia pun masih peduli terhadap arga dana Namun saat ini Emily yang selalu saja membuat Omar Risma bersedih ya guys Dan dia pun saat ini benar-benar bersedih ketika melihat Omar Risma yang selalu perhatian terhadap anak-anaknya Sampai saat ini Emily yang sudah berumah tangga dan dia pun sampai mempunyai seorang anak Tapi sebelum lanjutkan lagi Mas Mimindo akan diagari kalian semua disihatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin Ya robbal alamin Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Madinah yang benar-benar Meninginkan agar Hatar berhati-hati untuk balapan besok ya guys Dan semoga saja Hatar akan bisa mendapatkan pertandingan tersebut Dan akan bisa membuat Madinah pun bahagia ya guys Karena saat ini Hatar yang berjanji akan membahagiakan Madinah Dan akan membuat Madinah pun menjadi bahagia untuk selama-lamanya Dan hanya Madinah lah yang Hatar cintai tiada orang lain Dan saat ini Madinah pun benar-benar percaya nih terhadap cintanya Hatar Dan sampai saat ini Hatar benar-benar menginginkan agar Madinah pun saling percaya satu sama lain Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat K bersama L yang saat ini benar-benar menginginkan keluarganya pun bahagia ya guys Dan dia pun sampai saat ini selalu merasakan kebahagiaan berada di dekapan seorang ibu Dan saat ini Esta yang membantu Maudie untuk mengurus L saat tertidur malam Ataupun dia membangunkan Maudie Dan hingga saat ini Maudie pun benar-benar percaya nih terhadap anak-anaknya Karena anak-anak Maudie memang benar-benar sayang terhadap orang tuanya Dan bisa tenang walaupun Maudie dan Kendra Wilantara sedang sibuk ya guys Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat Hatar Yang saat ini telah diganggu oleh seseorang yang mirip dengan ciri-ciri Jidan Dan mungkinkah itu benar-benar Jidan ya guys Tetapi Jidan yang benar-benar baik terhadap orang lain Dan kemungkinan ini adalah orang lain yang menyamar sebagai Jidan Untuk menghancurkan hubungan Madinah dan juga Hatar Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak tinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat mimpi-mimpi Madinah ya guys Yang saat ini melihat Hatar yang sedang balapan Namun Hatar pun kecelakaan ya guys Namun ini hanyalah mimpi ataupun kembang tidur dari Madinah Dan semoga saja ini tidak terjadi ya guys Dan Hatar pun akan memenangkan balapan tersebut ya guys Namun di dalam mimpi Madinah melihat Hatar yang kecelakaan Betapa kagetnya hati Madinah ketika melihat Hatar yang saat ini terkapar di jalanan ya guys Dan saat ini Madinah itu hanyalah mimpi nih Dan Alhamdulillahnya ya guys ini semua hanyalah hayalan untuk Madinah Dan semoga saja Paisal pun akan segera untuk membuat Madinah dan Hatar pun segera dihalalkan ya guys Dan akan segera berlayar untuk kepernikahannya Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Lobstory The Series Selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Namun Hatar saat ini yang tidak ingin melayani orang tersebut ya guys Karena ini benar-benar tidak penting untuk Hatar Karena Hatar harus menjaga emosi Dikala dia pun harus menghadapi orang yang jahat Dan akan mengganggu tentang kelancaran untuk balapannya besok Dan semoga saja Hatar pun bisa untuk membuktikan siapakah orang ini sebenarnya Dan semoga saja Hatar akan membuktikan terhadap Madinah kalau ini bukanlah sosok Jidan Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat Kendra Wilantara Yang saat ini berhasil membekuk si Hedi ya guys Dan dia pun akan bersaksi sebagai orang pertama yang telah memasukkan sertifikat Dan dia pun akan mengakui kalau ternyata dia disuruh oleh si Oncom Arman untuk membuat sertifikat palsu nih Dan saat ini Kendra Wilantara pun akan membayar Hedi agar dia bisa bersaksi di hadapan polisi Dan akan menyeret si Oncom Arman untuk mengakui semua tentang kedusukannya Dan semoga saja Kendra Wilantara mampu mengungkap tentang si Arman siapa sosok si Arman yang sebenarnya Dan semoga saja Emily pun bakalan sadar nih ketika melihat saat ini si Arman benar-benar kelakuannya benar-benar busuk ya guys Dan ingin menghancurkan keluarga dan juga ingin menguasai perusahaan Arga Dana Group Dan ingin sekali melihat sosok Arga Dana yang terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa Namun saat ini Hedi pun akan bersaksi dan dia pun akan membuat Kendra Wilantara memenangkan tender Dan juga akan membuat si Oncom Arman terpenjarakan Tapi sebelum melanjut lagi mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series selalu bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan saksikan kelengkapan Sinetron Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat Kendra Wilantara yang benar-benar ingin sekali membantu Arga Dana Dan sampai saat ini Maudie yang benar-benar sangat yakini terhadap suaminya yaitu Kendra Wilantara Bahkan dia pun rela mengorbankan nyawanya sendiri buat Papa Arga nih Demi Papa Arga-Arga tidak terlilit hutang ataupun tidak mengganti rugi sebesar 100 miliar ya guys Dan dia pun akan membayar Hedi untuk meminta Hedi bersaksi kepada pihak kepolisian Dan akan mengungkap siapa si Arman sebenar-benarnya Dan semoga saja si Arman akan bangkrut nih dan perusahaan Amelia Sentosa bakalan gulung tikar ya guys Dan hingga saat ini Arga Dana masih saja berada di apartemen Namun saat ini Arga Dana mengalami penyakit yang benar-benar membuat dirinya pun bingung nih Karena saat ini tensi darahnya pun naik ya guys Dan semoga saja Arga Dana pun mampu untuk melewati masa-masa kritisnya ini Dan semoga saja Arga Dana akan bisa untuk membuktikan terhadap si Oncom Arman Kalau Kendra Wilantara bersama Maudi pun akan mampu untuk menjadikan bos besar perusahaan Arga Dana Group Menjadi sukses dan maju kembali Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikannya lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!